Kita melihat untuk alasan sederhana bahwa PSBB ini sudah mulai dilonggarkan semenjak permulaan kuartal 3. Jadi kita melihat the bottom itu sudah terjadi di kuartal 2. Jadi paling sedikit kita melihat ada 3 skenario di sini. Di mana kalau infection rate bisa terkontrol, maka pemulihan ini akan lebih baik. Dan in our best case scenario, GDP Indonesia 2020 mungkin terkontraksi hanya negatif 0,3%. Di mana baseline skenario kita atau yang paling mungkin terjadi adalah memang di sini recovery-nya akan lebih terukur. Yaitu mungkin PDB Indonesia akan terkontraksi sekitar 1,1%. Tapi apabila reopening dari PSBB ini mengakibatkan infection rate menaik, lalu harus kembali diketatkan, maka unfortunately PDB kita mungkin akan terkontraksi lebih dalam, yaitu 2,5%. Tapi Mas Erwin, dibandingkan dengan negara berkembang baik negara tetangga kita maupun negara yang maju sekalipun, terutama di Uni Eropa, kontraksi kita ini masih terbilang cukup mild. Dan kita masih punya ruang gerak baik dari sisi fiskal maupun monetar. Ingat ya, kalau kita bandingin secara fiskal, kita punya fiskal deficit ini masih jauh lebih rendah dibandingkan mungkin negara seperti Singapura, Thailand, Malaysia, dan lain sebagainya. Tapi memang prinsip kehati-hatian atau prudence tetap harus kita pakai sehingga pemulihan ini bisa berlangsung dengan tanggung jawab kontrol fiskal yang baik. Kuncinya ada di mana Pak? Penyelamatan ekonomi terlebih dahulu atau lebih flattening untuk masalah pandemi ini? Karena kemarin juga kita bahas banyak mengenai rem dan gas ala Presiden Jokowi. Ya, menurut saya dua-duanya harus saling bergandengan tangan dan bekerja sama. Pertama, memang trade-off ini sepertinya lebih terarah terhadap sektor ekonomi. Tidak apa-apa. Tapi kita harus lihat bahwa kedisiplinan untuk menegakkan protokol kesehatan COVID-19 harus in place. Ini paling sedikit sampai vaksin ini keluar. Dan vaksin ini beda-beda untuk setiap negara menurut saya. Jadi kalau di Indonesia akan di-develop, vaksin sendiri menurut saya itu langkah yang tepat, tapi testingnya ini harus baik. Dan masyarakat tetap harus merubah. New normal ini, saya perlu garis bawah, tidak akan kembali ke normal sebelumnya. Jadi kalau orang sudah bisa hidup dengan new normal, protokol baru, kita akan lebih cepat pulihnya dan ekonomi akan dibuka lebih berkesinambungan. Kuncinya di situ. Protokol kesehatan dulu harus di-anchor, dijangkar dengan baik. Lalu pengulian ekonomi pasti akan datang. Jadi disiplin di hal kesehatan dan ekonomi kita pasti akan pulih lebih banyak. Ditambah support fiskal dan moneter kita itu masih punya ronggur. Jadi saya cukup cautiously optimistic bahwa Indonesia bisa keluar dari dera pandemi COVID ini asalkan kita mau disiplin dan juga mematuhi protokol kesehatan di mana ini akan membantu sangat untuk pemulihan perekonomian nasional.